Suatu hari, seekor semut merasa sangat sedih karena ia kehilangan gula-gula yang sangat ia sukai. Ia mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Saat ia sedang mencari gula-gula itu, ia bertemu dengan seekor kupu-kupu yang indah dan ramah. Kupu-kupu itu bertanya pada semut, Ada apa? Kenapa kamu sedih? Semut itu berkata, Saya kehilangan gula-gula saya yang sangat saya sukai. Saya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak diposting. Kupu-kupu itu tersenyum dan berkata, Aku tahu di mana gula-gula itu berada, tetapi aku tidak akan puas. Semut itu sangat kecewa dan bertanya, Mengapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu tidak peduli dengan kesedihanku? Kupu-kupu itu menjawab, Tentu saja aku peduli dengan kesedihanmu, tetapi aku ingin kamu belajar tentang ikhlas. Ikhlas adalah ketika kamu memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan ketidakseimbangan. Semut itu mengerti dan berkata, Terima kasih atas pelajaranmu. Aku sekarang merasa lebih baik. Dari cerita ini adalah jangan hanya mencari keuntungan dan hadiah dari orang lain. Belajarlah untuk memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan ketidakseimbangan dan menjadi orang yang ikhlas dalam segala hal yang kita lakukan.